Kembali di Kompas Siang, Saudara Pemerintah kembali memperbarui aturan bepergian. Mulai hari ini, tes COVID-19 tidak lagi jadi syarat naik transportasi umum. Tapi setiap penumpang wajib sudah mendapatkan vaksinasi booster alias dosis ketiga. Kalau Anda berencana terbang hari ini tapi belum sempat dapat vaksin COVID-19 dosis booster, siap-siap ditolak atau bahkan menjatuhalkan ulang penerbangan Anda. Pasal yang mulai 29 Agustus 2022 akan berlaku aturan baru wajib booster bagi penumpang pesawat. Dengan aturan baru ini, pemerintah resmi menghapus syarat tes COVID-19 baik antigen maupun PCR untuk bepergian. Tapi penumpang wajib sudah mendapatkan vaksinasi booster. Untuk mengantisipasi, Bandara Soekarno-Hata Tangerang, Banten menyediakan posko vaksin COVID-19. Aturan yang sama juga berlaku untuk stasiun kereta api mulai tanggal 30 Agustus. Untuk mengetahui informasi lengkap, kita sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV Fetriska Ananda di Bandara Soekarno-Hata Tangerang, Banten. Fetriska, selamat siang. Jadi aturan wajib booster bagi penumpang pesawat kan baru berlaku hari ini. Nah, adakah penumpang yang ditolak oleh Mas Kapai karena ternyata belum vaksin booster? Ya, Paskalis untuk hari ini masih ada, masih kami temukan begitu calon penumpang yang ditolak keberangkatannya ataupun terlambat berangkat. Karena memang untuk hari ini, Terminal 3 atau Otoritas Bandara mulai memperlakukan aturan baru terkait wajib vaksin dosis ketiga atau vaksin booster bagi para calon pengguna transportasi, moda transportasi pesawat. Jika kami pantau tadi, Paskalis, ada beberapa dari penumpang ini yang terpaksa harus membatalkan perjalanan mereka hari ini. Di mana tadi saya temukan bahwa ada penumpang yang kemudian dengan penyakit komorbit yang ia punya, ia tidak dapat melakukan atau tidak bisa menerima vaksin booster yang diberikan oleh gerai vaksin yang ada di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hata ini. Dan kemudian lain lagi, ada penumpang lain lagi yang kemudian terpaksa harus reschedule atau menjadwalkan kembali keberangkatannya. Dikarenakan memang hari ini, ia terpaksa harus ketinggalan pesawat. Dikarenakan memang ia tidak mengetahui begitu terkait dengan adanya aturan baru atau wajib vaksin booster. Diungkapkan oleh para penumpang ini tadi, mereka memang bahwa minim informasi begitu terkait dengan informasi baru yang hari ini sudah diberlakukan di Bandara Soekarno-Hata. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari simak wawancara kami dengan penumpang berikut ini. Saya merasa ya, kalau dari kebijakannya berarti masyarakat harus meluangkan waktu dulu buat booster untuk melakukan perjalanan, Mbak. Jadi jangan sampai kayak saya sendiri. Itu ketinggalan pesawat gara-gara booster, Mbak. Paskalis diungkapkan bahwa oleh penumpang tadi dikatakan bahwa minimnya informasi yang diberikan baik oleh otoristas bandara terkait dan juga pihak penerbangan terkait dengan aturan baru yang dilaksanakan pada hari ini sehingga ada misinformasi begitu yang diterima oleh penumpang. Dan kemudian terkait dengan alur pemeriksaan vaksin ini, para penumpang begitu akan diidentifikasi apakah sudah menerima vaksin booster dari aplikasi peduli lindungi ataupun ketika check-in di meja check-in. Ketika melakukan check-in untuk mencetak boarding pass kemudian diketahui, dapat diidentifikasi apakah penumpang atas nama tersebut sudah melakukan vaksin booster. Apabila belum, maka akan dilakukan atau diarahkan oleh petugas begitu untuk dilakukan vaksinasi di gerai vaksin yang ada di terminal 1, 2, dan juga 3 di Bandara Soekarno-Hatta. Fahit Riska, lalu ada posko vaksinasi juga disediakan di Bandara. Nah, kapan waktu operasionalnya mungkin untuk informasi bagi calon penumpang di sana? Untuk waktu operasional sendiri, ini kalau kami pantau Paskalis hanya beroperasi tadi mulai pagi, pukul 8 pagi tadi, dan kemudian akan berakhir pada pukul 5 sore nanti. Nah, sehingga untuk para calon penumpang yang kemungkinan akan berangkat pada esok hari, ada baiknya untuk segera melakukan vaksinasi booster hari ini, sehingga dapat langsung melanjutkan perjalanan mereka. Dan kemudian untuk para calon penumpang ini juga dapat melakukan vaksin booster gratis di gerai-gerai vaksin yang sudah disediakan oleh Bandara. Jika di terminal 3, tempat saya melaporkan saat ini, gerai vaksin ini berada di terminal keberangkatan di gate 5, gate 4. Di depan sana akan ada gerai vaksin begitu, sehingga ketika teridentifikasi adanya calon penumpang yang belum diberikan vaksinasi booster akan diarahkan oleh petugas. Dan kemudian pas kalis untuk para penumpang ini begitu juga dihimbau oleh petugas, agar mengecek lagi dokumen-dokumen keberangkatan mereka, khususnya bagi mereka yang seperti yang tadi saya ceritakan, memiliki penyakit comorbid, sehingga dapat disertakan begitu surat keterangan dari dokter spesialis mereka ini, untuk dapat menyertakan pernyataan begitu bahwa belum bisa menerima vaksin booster atau vaksin dosis ketiga ini. Dan kemudian selain orang-orang dengan penyakit comorbid, ada juga yang diberikan pengecualian maksud kami, yakni anak-anak di bawah usia 17 tahun ke bawah. Nah mereka ini memang tidak diharuskan untuk menunjukkan sertifikat vaksin booster dosis ketiga, mereka ini hanya diwajibkan untuk sudah divaksin dosis kedua. Dan kemudian untuk menghindari terjadinya keterlambatan dan juga ketinggalan pesawat, diharapkan juga para penumpang ini dapat meluangkan waktu begitu, apabila memang ingin melakukan vaksin di terminal 3 agar tidak terjadi keterlambatan. Dan kemudian memang ada beberapa kasus atau beberapa penumpang begitu yang kami temukan, mereka ketinggalan pesawat dan ternyata harus menjadwalkan ulang keberangkatan mereka, ini kan sangat merugikan bagi para penumpang itu sendiri. Jadi sehingga untuk dapat melakukan keberangkatan, para penumpang ini harus segala mengecek dokumen-dokumen keberangkatan mereka sesuai dengan aturan perjalanan dalam energi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Dan terakhir, dari pihak Bandara Soekarno-Hatta ini sendiri juga sudah menghimbau begitu kepada masyarakat, sudah ada juga begitu pelang-pelang informasi yang diberikan di selasar dari Bandara Soekarno-Hatta ini terkait dengan alur check-in dan juga keberangkatan sebelum melakukan, apabila sudah melakukan vaksinasi, Pak Skalis. Baik, terima kasih. Ketika Anda melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.